Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Melalui seminar Pramuk Tamar yang berlangsung di beberapa perguruan tinggi menjadikan Semarak Muktamar ke-48 semakin dirasakan. Di medan seminar Pramuk Tamar berlangsung di kampus utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibuka oleh Bendahara PP Muhammadiyah Mar Puji Ali. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar seminar Pramuk Tamar ke-48 yang berlangsung di kampus utama Umsu Jalan Kapten Muhtar Basrimedan Sabtu kemarin. Seminar Pramuk Tamar ke-48 merupakan rangkaian seminar yang berlangsung di beberapa wilayah untuk menyemarakan Muktamar. Seminar Pramuk Tamar di kampus Umsu mengambil tajuk Jalan Gerakan Kemanusiaan Muhammadiyah dan dibuka oleh Bendahara Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mar Puji Ali yang juga menjadi keynote speaker. Seminar dihadiri oleh Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah Sesumatera Utara tanpa kehadir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Asimsa Nasution, Sekretaris Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Utara Zubaida Pohan, Ketua PD Muhammadiyah Sesumatera dan Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Sesumatera Utara. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Asimsa Nasution mengatakan Glora Muktamar sudah sangat dirasakan di Sumatera Utara. Menyangkut dengan Seminar Pramuktamar, Asimsa berharap akan diperoleh gambaran yang jelas seputar Jalan Baru Gerakan Kemanusiaan Muhammadiyah. Seminar Sehari Pramuktamar ke-48 dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama disampaikan Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarji dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan judul Spektrum dan Akar Masalah-Masalah Kemanusiaan dalam Perspektif Agama. Kemudian Nur Hadi dengan judul Spektrum Akar Masalah-Masalah dalam Perspektif Sosial dan Budaya. Dua penyaji lainnya, Muhammad Korib mewakili Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Pelayanan dan Pemihakan Kelompok Difabel dalam Perspektif Agama dan Bahrul Fuad dengan judul Pelayanan dan Pemihakan Kelompok Difabel, Tantangan dan Prospek. Seminar pada sesi kedua menghadirkan tiga pemakala yakni Teresia Mahaputri dengan judul Pelayanan dan Peningkatan Partisipasi Kelompok Warga Senior. Kemudian Rahmawati Hussein dengan judul Gerakan Kemanusiaan Muhammadiyah, Evaluasi dan Prospek dan Ismail Hasani dengan judul Muhammadiyah, Diskriminasi Sosial dan Kepedulian terhadap HAM. Rektor Umsu Agusani kepada jurnalis TVMU Sehful Hadi dan Farhan Tanjung mengatakan Umsu mendapat penugasan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menyelenggarakan kegiatan seminar Pramuk Tamar untuk kawasan Barat Indonesia. Tentu pada hari ini kita bahagian daripada melanjutkan instruksi PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah meminta kepada Perbuan Tinggi Ketua Umsu untuk melaksanakan kegiatan Pramuk Tamar. Maka apa yang kita lakukan pada hari ini adalah menindaklanjuti bekerjasama dengan PWM karena bagaimanapun mengundang pimpinan daerah tentu berkerjasama dengan PWM. Yang kita lakukan pada hari ini adalah bagaimana supaya sosialisasi dan si armuk tamar itu bisa dimulai dari lapisan mulai dari akar rumput, terutama cabang, daerah dan juga wilayah. Maka kita bersyukur pada hari ini beberapa daerah yang sudah kita undang, cabang kita undang, beberapa ortom dan juga beberapa pemikir-pemikir telah hadir di Universitas Pembangsa Utara. Kita berharap nanti rekomendasi yang dibawa oleh tim perumus yang telah disusun bisa akan menjadi masukan yang seperti diharapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah tadi.